Seorang anak perempuan berusia 7 tahun tak pulang ke rumah. Kemudian pada selasa 9 Februari 2021, anak tersebut ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dalam karung plastik di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Pihak kepolisian setempat mengatakan, diduga anak perempuan tersebut menjadi korban pembunuhan. Hal itu disampaikan oleh Kapolosek Lahusa Polres Nias Selatan AKP Edward Hasibuan. Anak perempuan itu berinisial PDL dan ditemukan hari ini, selasa 9 Februari 2021, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Medan.com, selasa 9 Februari 2021, Edward menjelaskan kronologi kejadiannya. Ia mengatakan berawal dari keluarga korban yang melapor ke Polsek Lahusa pada Senin 8 Februari 2021. Keluarga menyebut PDL tak pulang ke rumah dan sudah dicari ke tempat keluarga yang lain, tetapi tak ditemukan. Keesokan harinya, pihak keluarga kembali melakukan pencarian terhadap PDL. Dalam pencarian tersebut, korban ditemukan di TKP dalam kondisi sudah tewas dalam karung plastik. Pihak kepolisian langsung datang ke lokasi ditemukan jasad gadis tersebut. Polisi menjelaskan, sudah memeriksa beberapa orang saksi, salah satunya adalah ayah korban. Hingga kini, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Nias Selatan dan Satreskrim Polsek Lahus masih melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!